Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab di antara mereka Terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok Dan iman mereka tidak tahan uji Tetapi sudah pasti Mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran Yang telah engkau terima Dan engkau yakini Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu Ingatlah juga bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Ayat Mas Rendungan hari ini terambil dari 2 Timotius 3 Ayat yang ke-16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Renungan hari ini berjudul Pelatihan Alkitab Ditulis oleh Kenneth Peterson Sekitar akhir abad ke-19 Orang-orang di berbagai tempat Mulai mengembangkan Program-program pelayanan yang serupa Program pertama muncul di Montreal, Kanada Pada tahun 1877 Konsep lain diluncurkan di New York Pada tahun 1898 Hingga pada tahun 1922 Tercatat Ada sekitar 5.000 program serupa yang aktif Di Amerika Utara Pada setiap musim panas Itulah awal mulai dari Vacation Bible School Atau Sekolah Alkitab Liburan Semangat yang membakar para perintis pelayanan tersebut Adalah kerinduan agar anak-anak muda Mengenal Alkitab Paulus memiliki kerinduan serupa Untuk anak didiknya Timotius Sang Rasul menyatakan bahwa kitab suci Diilhamkan Allah Dan memperlengkapi kita Untuk setiap perbuatan baik Namun pesan itu bukan sekedar Dorongan lembut agar orang mau membaca kitab Paulus memberikan nasihatnya Setelah memperingatkan mereka Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Dengan para guru palsu yang tidak pernah dapat mengenal kebenaran Penting bagi kita untuk melindungi diri Dengan kitab suci Karena dengan demikian kita akan diliputi oleh pengendalan akan juru selamat kita Yang membuat kita berhikmat dan dituntun kepada keselamatan oleh iman Kepada Yesus Kristus Yang perlu mempelajari Alkitab Bukan hanya anak-anak Melainkan juga orang dewasa Tidak hanya pada satu musim tertentu Tetapi pada setiap hari Paulus menulis dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci Tetapi bagi kita tidak pernah ada kata terlambat untuk memulainya Dimanapun tahap hidup kita saat ini Hikmat Alkitab dapat membawa kita jauh mengenal Yesus Dan itulah program Allah untuk kita semua Sahabat Odibi apa saja yang menjadi ayat Alkitab favorit sodara Lalu bagaimana ayat-ayat itu telah membawa Anda untuk mengenal Kristus Mari kita berdoa Alam Maha Kasih Terima kasih untuk kitab suci yang kau karuniakan Dan yang telah menolongku Untuk mengenal Yesus Amin